Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bersama, memahami bersama secara singkat bagaimana perjalanan ibadah umroh. Jadi kita insya Allah mulai dari persiapan sampai selesai melakukan ibadah umroh. Santai saja, ini tidak dalam rangka taklimuli ilm, tapi ini adalah mempraktekkan bagaimana ilmu dan sekaligus digandeng dengan praktek mau melaksanakan ibadah umroh. Pertama, persiapan sebelum memulai, kita hadirkan dulu keutamaan umroh. Rasulullah SAW bersabda, Antara umroh yang satu ke umroh berikutnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah karena itu maka yang sudah umroh, hendaknya melakukan umroh lagi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Iringi antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya, atau haji yang satu dengan haji berikutnya. Maksudnya sudah haji, haji lagi. Sudah umroh, umroh lagi. Nah itu maksudnya hadis ini. Iringi antara haji ke haji berikutnya, antara umroh ke umroh berikutnya. Nah sesungguhnya umroh atau haji itu akan menghilangkan kefakiran dan akan menghapuskan dosa sebagaimana pandai besi itu membakar besi kemudian dijadikan senjata dan dijadikan benda tajam itu jeleknya besi itu hilang, karatnya besi itu hilang. Nah jadi membersihkan besi yang hitam menjadi besi yang mengkilat. Nah maksudnya adalah, dalam hadis ini maksudnya adalah perintah setelah haji hendaknya haji lagi, setelah umroh hendaknya umroh lagi. Karena apa? Karena dosa akan bersih dengan itu dan bahkan masalah biaya ini akan menghilangkan kefakiran. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberi petunjuk seperti ini dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kita umroh-umroh lagi, haji-haji lagi, insya Allah kita akan dijauhkan dari kefakiran. Lebih-lebih apabila di bulan Ramadan. Dan kita ini sedang berada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Atau dalam riwayat yang lain, pahalanya seperti haji bersamaku. Bersama Rasulullah SAW. Masya Allah kita bersyukur sekali kalau diberi rahmat oleh Allah bisa umroh, lebih-lebih umroh di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita mulai bagaimana melaksanakan atau mempraktekkan atau perjalanan umroh itu seperti apa? Nah, diawali dengan disunahkan mandi. Nah, mandi dulu. Niatnya adalah mandi ihrom atau mandi umroh atau mandi haji. Niatnya adalah mandi ihrom atau mandi karena mau umroh. Yang penting di dalam hati itu mandi dan punya pemahaman. Kenapa kok mandi? Ini adalah sunnah karena mau umroh. Maka itu sudah cukup. Nggak pakai dibaca, nggak pakai disusun di dalam hatinya. Niat mandi, disusun. Nggak. Yang penting paham bahwa mau umroh dan disunahkan mandi dulu. Maka mandi. Nah, kemudian kalau laki-laki, setelah itu pakai minyak wangi di badannya. Nah, kenapa? Karena perjalanannya lumayan panjang. Nah, apalagi di zaman Nabi, bisa kepanasan, keringat. Nah, jadi gitu. Nah, kalau di zaman kita kan naik mobil AC. Tapi menunjukkan bahwa boleh pakai minyak wangi. Dan yang biasa keringatnya ada bau. Meskipun bau itu macam-macam, ada yang bau keringatnya biasa-biasa, ada yang kurang sedap. Nah, berusaha pakai penghilang bau. Bedak yang menghilangkan bau di ketiaknya, insya Allah. Itu benar-benar. Kenapa? Karena termasuk tidak baik adalah orang lain terganggu karena dirinya. Nah, jadi kalau nanti sampai akhirnya bau nggak enak terus dekat dengan orang lain. Nah, itu termasuk hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik ini kita berusaha hindari. Apalagi itu masuk di dalam bab laki-laki memakai minyak wangi. Tapi minyak itu di badannya tidak boleh di kain ikhromnya. Nah, kemudian setelah itu pakai baju ikhrom. Bagi laki-laki. Nah, baju ikhrom itu dua lembar kain. Yang satu untuk bawah, yang satu untuk atasan. Nah, dan insya Allah nanti ada tutorial pakai baju ikhrom buat laki-laki. Dan tidak boleh pakai pakaian yang berjahit membentuk anggota badan. Seperti celana dalam, seperti baju, kaos. Ya, nggak boleh. Adapun pakaian ada jahitannya, itu nggak apa-apa. Maksudnya kain. Kain ikhrom ada jahitannya, itu nggak apa-apa. Jadi, oh ini robek terus dijahit, oh ini kurang panjang terus dijahit, ditambahin. Itu nggak apa-apa. Yang dimaksud bahwa tidak boleh pakaian berjahit, maksudnya berjahit membentuk badan. Ini lengan, ini bagian perut, ini bagian, nah itu yang dimaksud tidak boleh pakaian yang berjahit. Nah, kemudian menuju ke Mikot, kalau dari Madinah, Mikotnya adalah Zul Hulaifah yang sekarang dikenal oleh banyak orang dengan Bir Ali. Namanya di zaman Nabi, itu adalah Zul Hulaifah. Dan Zul Hulaifah itu tempat, lembah yang diberkai oleh Allah SWT. Namanya adalah Lembah Akik. Nah, setelah Rasulullah SAW berada di situ, Jibril datang dan memerintahkan agar sholat dua rokaat. Karena tempat ini adalah Mikot, maka orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh dari Madinah pasti lewat situ. Kalau nggak lewat situ, nggak bisa. Kalau dari Madinah pasti lewat Zul Hulaifah. Dan disitulah mulainya. Nah, karena itu ketika sudah sampai di sana, sholat. Dua rokaat. Sholatnya bukan sholat Tawaf, bukan sholat Umroh, bukan sholat Ikhram. Nggak ada kaitannya dengan Ikhram. Nggak ada kaitannya dengan Umroh. Tapi kita sedang berada di lembah yang diberkai, disunakan untuk sholat dua rokaat. Nah, kita sholat di situ. Di situ ada masjid. Sholat dua rokaat ini sholat apa? Takhiyatul masjid, boleh. Kalau kita sebelum zuhur, sholat duha, boleh. Nah, kalau misalnya kita di sana setelah zuhur, ini sholat apa setelah zuhur? Kita sudah sholat duhur asar jamak, terus ini jam 2 atau jam 3. Nah, belum asar, kita sholat apa? Takhiyatul masjid. Atau sholat sunnah, kita aja nggak apa-apa. Nah, yang penting sholat dua rokaat. Nah, setelah itu mulailah kita memasuki ibadah Umroh. Nah, pas kita sedang berada di Mikot. Nah, ini yang awal gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana memulai ibadah Umroh itu? Memulai ibadah Umroh itu, kalau sholat itu takbiratul ikhram. Allahu Akbar itu kalau sholat. Kalau Umroh ini dengan menghadirkan hati untuk Umroh, sambil membaca, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk Umroh. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk Umroh. Nah, sambil kita berpemahaman bahwa kita dipanggil oleh Allah dan kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh dengan kehadiran hati ini akan menjadikan jiwa kita di dalam beribadah ini berbeda dengan orang yang hatinya tidak hadir. Dan itu dirasakan oleh semua insyaAllah kita, bahwa dengan kehadiran hati, bahwa kita ini dipanggil oleh Allah, terus kita memenuhi panggilannya di Mikot, di tempat yang namanya Zul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, kita membaca, Labbaikallahumma Umroh dan Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk Umroh. Nah, setelah itu, kita diperintah untuk memperbanyak membaca talbiah. Labbaikallahumma Labbaik, Labbaikalah syarikalaka Labbaik, Innalhamda wal-ni'mata laka wal-mulk, La syarikalaka Labbaik Allahumma Labbaik, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaikalah syarikalaka Labbaik, Aku penuhi panggilanmu, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, Ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, maksudnya, saya Umroh ini betul-betul semata-mata memenuhi panggilanmu, Ya Allah. Tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji orang, tidak kepingin disanjung orang. Orang lain tahu atau enggak tahu itu urusan mereka, yang mending kita berusaha betul-betul, Labbaikalah syarikalaka Labbaik, Aku penuhi panggilanmu, Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kehadiranku untuk Umroh ini betul-betul hanya memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innalhamda, sesungguhnya sekalapuji, wal-ni'mata, dan segala nikmat, laka, hanya untukmu, Ya Allah. Hanya milikmu. Yang ada pada hamba itu memberianmu. Wal-mulk, dan segala kekuasaan, juga hanya untukmu, Ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Innalhamda, wal-ni'mata, laka, wal-mulk, la syarikalak. Sungguh, segala puji, segala nikmat, hanya milikmu, bahkan segala kekuasaan, juga hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Itu terus diperbanyak sampai nanti di Mekah mautawaf. Dan perjalanan di Bir Ali ini menuju ke Mekah bisa lima sampai enam jam. Mulai di Bir Ali atau di Tulkulaifah, di Mikot, di luar kota Madinah ini, sampai Mekah itu makan waktu antara lima sampai enam jam. Nah, jaraknya antara empat ratus sampai empat ratus lima puluh kilo. Empat ratus sampai empat ratus lima puluh kilometer. Itu jaraknya. Makan waktu antara lima sampai enam jam. Nah, kita diperjalanin, tidak ada ibadah khusus, tidak ada perintah khusus kecuali memperbanyak talbiah. Tapi, kita di dalam memenuhi panggilan umroh ini, kita mendapatkan janji dari Allah SWT, kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, jadi kita memperbanyak baca talbiah, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, kita datang memenuhi panggilan Allah menuju ke rumah Allah, kebaitullah Ka'bah. Rumah Allah ini rumah yang paling agung. Rumah yang paling agung. Tidak ada lagi yang lebih agung daripada itu. Maksudnya, belahan bumi atau tempat tidak ada yang lebih agung daripada rumah Allah SWT, yaitu Masjidil Haram. Nah, keagungannya sampai pada tingkatan sholat di Masjidil Haram sekali, lebih utama dibandingkan dengan di luar tanah suci seratus ribu kali. Kalau kita sholat subuh sekali, zuhur sekali, asar maghrib, isya' subuh, satu putaran hari itu sekali, berarti kita sehari. Sholat wajib sehari lebih utama dibandingkan dengan sholat wajib seratus ribu hari di Indonesia. Seratus ribu hari itu, kalau dijadikan tahun 273 tahun lebih beberapa bulan. Kita sehari di rumah Allah, di Masjidil Haram, sholat lima waktu untuk bekal kita mati menghadap kepada Allah, sehari kita sholat wajib di sana, itu nilainya lebih utama daripada 273 tahun. 273 tahun. Subhanallah. Kalau kita di sana empat hari, maka lebih dari seribu tahun, lebih dari seribu tahun, siapa yang bisa mati membawa amal ibadah yang paling besar, yaitu sholat seribu tahun, kalau dia tidak pernah ke sana. Umur paling seratus tahun. Seratus tahun dipotong sebelum balik. Apalagi kalau ada waktu-waktu tertentu yang luput, tidak melakukan sholat apapun sebabnya. Nah, di sana empat hari lebih utama daripada seribu tahun. Nah, jadi itu. Dan itu bukan hitungan benar. Kenapa? Karena kalau 250 x 4 itu sudah seribu, ini 273. 273 tahun lebih. Nah, apalagi kalau di sana lebih dari empat hari. Nah, karena itu kita mulai di Medina atau di Bir Ali atau di Mikot tersebut, membaca, Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu sambil ingat kita dipanggil oleh Allah, kita memenuhi panggilannya, menuju ke rumah Allah yang paling agung, dan Allah menjanjikan bahwa hambaku, aku panggil, ia memenuhi panggilanku, ia minta kepadaku, aku beri permintaannya. Dan ulama menjelaskan, itu menunjukkan bahwa orang yang sedang ikhram, orang yang sedang perjalanan umroh atau haji, itu doanya mustajab. Nah, kita di perjalanan memperbanyak baca talbiya dan memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tetkala kita sepanjang perjalanan 5-6 jam ini, sambil membaca talbiya, sambil berdoa, sambil berdikir, membaca Quran, semuanya boleh, tapi yang diperintahkan khusus itu hanya satu, yaitu membaca talbiya. Baca doa apa saja, boleh. Berdoa minta apapun kepada Allah yang baik, boleh. Nah, sambil mengingat kita ini, tamu Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Hujjah, Jual Umar, waftullah. Orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh ini adalah tamu undangan Allah. Tamu Allah atau undangan Allah. Nah, kita memenuhi undangannya, Allah memanggil mereka, mereka mengabulkan panggilan Allah, mereka minta kepada Allah, Allah memberinya. Hadith yang hasan. Nah, karena itu, sambil ingat itu, bahwa doa musajabah kita betul-betul mohon kepada Allah SWT. Dan ibadah ini ibadah yang sangat agung, karena itu, hendaknya kita betul-betul berusaha ikhlas, khusus, betul-betul bersungguh-sungguh. bagaimana hati kita betul-betul terasa dekat kepada Allah dan kita banyak berdoa kepada Allah untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Sambil di perjalanan, melihat dari jendela kendaraan ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena dataran di sana itu banyak mengandung ibroh. Kalau kita lihat gunung-gunung gersang, pasir, panas, Rasulullah SAW dan para sahabat dulu jalan kaki, kalau naik itu naik untah. Panasnya kayak gitu, batu, gunung kayak gitu, terus naik untah sepanjang 450 km. Adapun kita, kita naik bis yang asih, enak. Jalannya, jalannya sudah seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Nah, kalau kita ingat ini sungguh, kita akan merasa bahwa ibadah ini sangat agung dan berat dulu dan sekarang keagungannya tidak dikurangi oleh Allah kalau kita betul-betul beribadah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan yang sempurna dan kita di zaman ini sudah enak, sudah nyaman, sudah senang. Naik mobilnya AC, sudah gitu, dikasih hidangan kalau tidak sedang puasa. Nah, sudah gitu jalannya kayak jalan tol, bukan jalan yang jelek. Wah, sudah sangat beda. Karena itu, saat kala kita ingat ibadah ini di zaman Nabi, di zaman para sahabat, maka betul-betul jiwa kita akan tersentuh InsyaAllah S.W.T. Nah, sampailah ke Mekah. Nah, sampai di Mekah. Mungkin itu dulu yang kita fahami bersama dan nanti kita akan lanjutkan mulai di Mekah sampai selesai InsyaAllah. Mudah-mudahan berfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bilhamdika Ashadallah ilaha 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 anta astaghfiruka wa'atubu ilaik walhamdulillah rabbil alameen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S.W.T.